Sembilan kelas Bang Edi Ya Bang Edi Tujuh kelas Bang JN Ya Bang JN Kosong satu Bang Sarun Ya Bang Sarun Dan 18 Bang Wawang Ya Bang Wawang 25 Bang Abong Ya Bang Abong Alhamdulillah Lumayan dapat prestasi Sobat umpannya Lumayan kacor Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat semua Sudah lama ya kita tidak beriswa kembali Saya doakan semoga sahabat-sahabat semua di pagi ini selalu dalam limpahan rezekinya Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan selalu diberi keberkahannya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Oke sahabat-sahabat semua Untuk kesempatan kali ini Saya akan membagikan satu racikan umpan ya sahabat Yang mana umpan ini adalah umpan kukus Ya umpan putih kukus Pokoknya simak terus ya sahabat videonya Jangan di skip-skip Biar tidak terlewatkan bahan-bahannya ya sahabat Oke sahabat-sahabat semua Tidak perlu lama-lama ya Kita langsung racik umpannya Perhatikan apa aja bahannya Simak terus pokoknya Tidak perlu lama-lama Mari kita racik umpannya Oke sahabat-sahabat semua Untuk bahan yang pertama kita gunakan Sunbell ya Ini Sunbell ukuran kecil Jadi kita pakai semuanya aja ya sahabat Kita pakai semuanya Lalu kita haluskan terlebih dahulu ya sahabat Bismillahirrahmanirrahim Setelah halus Untuk bahan berikutnya Kita gunakan ini bondon ya sahabat Bondon kita pakai satu bungkus Jika tidak ada bondon Boleh menggunakan paikin Yang wangi ya Atau paatang Untuk memudahkan Saya akan paru ya sahabat Lalu kita haluskan terlebih dahulu Dan campur dengan ikan tunanya ya sahabat Haluskan sampai benar-benar lembut ya sahabat Untuk bahan ketiga ini sahabat kita gunakan Telur ya Telur kita gunakan satu putir Boleh menggunakan telur bebek Telur ayam Atau telur puyuh ya Kalau telur puyuh kita gunakan lima biji ya sahabat Lima putir Kita pakai semuanya Putih sama kuninya Lalu kita kocok dulu ya sahabat Terus campurkan kembali bahannya Kumpan ini sahabat-sahabat semua Cocok untuk mancing lomba Atau mancing harian Bahan berikutnya Kita gunakan santan kelapa ini ya sahabat Kita pakai satu bungkus untuk takarannya Lalu aduk kembali Bahan berikutnya Kita gunakan susu bubuk ya sahabat Susu bubuk putih Untuk takarannya Kita pakai satu bungkus saja sahabat Bahan selanjutnya Ini kita gunakan jempol amis spesial ya Untuk jempol amis spesial Kita gunakan hanya 2 sendok makan saja ya sahabat Contoh kumak Kumak Kisah 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 Makisah Kisah Kisah ini umpan agak lumayan banyak ya sahabat karena ini saya mau untuk lomba nah yang terakhir ini kita gunakan perangsang abah ya sahabat untuk bahan berikutnya kita gunakan perangsang abah yang warna kuning ini sahabat dan ini untuk yang terakhir bahan terakhir ini sahabat kita gunakan raja udang super ya kita pakai cukup satu sendok makan karena saya mau mancing galapung ya sahabat untuk mancing agak wangi ya ini satu sendok makan lalu semua bahan aduk sampai merata ya sahabat untuk terakhir kita gunakan ini kerotok ya sahabat jika mau dipakaikan kerotok kalau untuk mancing harian tidak pakai kerotok pun tidak masalah ya sahabat karena saya ingin untuk mancing bomba jadi saya gunakan kerotok untuk pemakaian kerotok bebas lebih banyak lebih bagus oke setelah tercampur kita langsung masukkan ke kantong plastik ya sahabat oke setelah tercampur kita langsung masukkan ke kantong plastik ya sahabat jika ini komposisinya terlalu banyak ini bisa dibagi dua ya sahabat kalau untuk mancing lomba ini kebanyakan kalau untuk mancing harian cukup 2 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu 3 ribu 4 ribu selamat menikmati oke sahabat-sahabat semua umpan, racikan umpannya sudah selesai kita tinggal proses pengukusan ya sahabat pengukusan selama 10-15 menit ya sahabat dibolak-balik oke sahabat-sahabat kita langsung proses pengukusan oke sahabat-sahabat semua setelah proses perebusan dan pengukusan selama 15-10 menit ya nah ini hasilnya lalu kita tinggal olah kembali ya sahabat tinggal aduk kembali kita aduk-aduk ya terlebih dahulu sahabat biar makin lembut ini agak panas ya sahabat jadi fungsinya udah aduk-aduk itu supaya agak menghilangkan panasan tidak terlalu panas ya sahabat jadi ini umpan ini tidak memakai amisan lagi ya sahabat cukup di awal aja ya di awal satu kaleng itu kan cukup kita tinggal ngasih pengeras aja jika teksturnya itu lembek ya sahabat di sahabat ini teksturnya lembek ya jadi untuk pengerasnya kita menggunakan jempol amis spesial ya sahabat kita pemakaiannya secukupnya aja ya sahabat sampai teksturnya itu benar-benar pas tidak terlalu lembek tidak terlalu keras jadi oke sahabat-sahabat semua sini teksturnya udah pas ya kekenyalannya tidak terlalu mebek tidak terlalu keras untuk langkah selanjutnya kita tinggal ke masukkan aja ke kantong plastik oke sahabat-sahabat semua racikan umpan putih kukusnya sudah selesai ya semoga umpan ini cocok juga di tempat sahabat-sahabat semua umpan ini cocok untuk mancing harian lomba atau galapung semoga bermanfaat wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam juran melengkung selamat menikmati 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 selamat menikmati